Halo guys, bagaimanakah nasib Ikatan Cinta setelah Andi dan Aldebaran hengkang dari Ikatan Cinta? Dimana sebelumnya Amanda Manopo telah memutuskan untuk hengkang dari Ikatan Cinta disusul oleh Evan Sanders. Setelah Evan Sanders, kini Arya Saloka ikut hengkang dari Ikatan Cinta. Dan kini hanya tersisa Glenn K. Cisara yang berperan sebagai Elsa, sebagai pemeran utama yang masih bertahan di Ikatan Cinta. Dimana Ikatan Cinta hanya milik Andi dan Aldebaran, Elsa dan Nino, bukan yang lain. Namun sayang, para petinggi Ikatan Cinta tidak mau menamatkan Ikatan Cinta. Dimana mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan cerita Ikatan Cinta dengan pemain yang masih tersisa. Sampai akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mendatangkan pemeran baru, yakni Rionaldo Stockhot yang akan dipasangkan dengan Glenn K. Cisara. Di mana Rionaldo berperang sebagai depan. Di mana dia adalah anak sekat dan hartawa, yang tak lain adalah anak tiri dari Mama Rosa, dan saudara tiri dari Aldebaran dan Roy. Mampuka Glenn K. Cisara dan Rionaldo tetap mempertahankan sinetron Ikatan Cinta. Dan membuat rating Ikatan Cinta kembali stabil. Apalagi, ikon Ikatan Cinta Andi dan Aldebaran sudah tidak ada. Hanya bersisa Reina dan Ascara. Dan hari ini, Rionaldo dan Glenn K. Cisara sedang melakukan photoshoot untuk keperluan bumper Ikatan Cinta. Menggantikan foto Andi dan Aldebaran. Rasanya begitu berat. Jika mereka berdua, akan menggantikan sosok Andi dan Aldebaran. Dan menjaga Reina dan Ascara. Menurut pendapat kalian, sampai kapan ke Ikatan Cinta masih tetap bertahan? Dengan Ikatan Cinta Elsa dan Depan.